Ketika kita sedang merasa hampa, galau, Atau bad mood, yang terbaik yang perlu kita lakukan adalah menyendiri. Pura-pura bahagia boleh, kalau terpaksa, di saat itu, di hari itu memang harus kerja, harus menunaikan kewajiban, ada tanggung jawab, namun sesudah tanggung jawab itu selesai, pulanglah ke rumah, atau menyendirilah. Jangan paksakan untuk ketemu teman atau siapapun yang ketika ketemu dia, kamu harus mengeluarkan energi tambahan untuk pura-pura bahagia. Ketika kamu sedang tidak baik-baik saja, lagi kacau, lagi gak enak, itu manusiawi. Jangan dipaksa untuk terlihat bahagia, jangan dipaksa untuk terlihat baik-baik saja. Kita ada 24 jam, 8 jam untuk tidur, 8-10 jam untuk bekerja, untuk ketemu orang. Oke, 8-10 jam itu kita boleh pakai topeng, boleh pura-pura. Tapi sisanya, yang tersisa 6-8 jam itu, kita bisa jadi diri sendiri. Gak apa-apa bahwa menyendiri di kamar, gak apa-apa bahwa pergi ke suatu kafe, hanya pesen teh, hanya pesen jus, menyendiri, sendirian. Gak apa-apa, itu perlu, itu nafkah batin. Se-extrovert-extrovertnya kamu yang suka ngumpul, suka rame, kamu tetap butuh me-time. Saya tidak sedang mengkampanyekan me-time ya, bukan. Tapi memang perlu kita punya masa di mana kita gak perlu nyenengin orang lain. Tak perlu untuk berpura-pura bahwa kita baik-baik saja, itu capek. Kita kerja, kita studi, sudah yang mengeluarkan energi untuk fokus. Maka ada masa-masa di mana kita menghadiahi diri kita untuk jadi diri sendiri. Merasa tidak baik-baik saja, itu oke, itu normal, itu manusiawi. Jangan merasa terganggu oleh hal itu. Kenapa sih aku galau, kenapa sih aku bad mood, kenapa sih aku hampa, kenapa sih aku gak enak hati hari ini. Kalau kamu masih mempertanyakan itu, tambah galau. Karena harus ada penerimaan. Siapa sih yang gak galau? Saya yang bikin video ini masih bisa galau loh. Saya ini masih manusia, saya masih bisa galau. Wajar, normal. Kita jangan sok sempurnalah, jangan sok hebat. Yang katanya bisa selalu bahagia. Gak ada manusia yang selalu bahagia, tidak ada. Tidak ada. Hanya Tuhan yang sempurna. Kalau kamu gak menghargai hak-hak me time kamu, Setiap kali galau, merasa gak baik-baik saja, harus cari teman, kumpul-kumpul, harus yang kelihatan oke, harus yang kelihatan baik-baik saja. Lama-kelamaan daya tahan jiwa kamu akan ngedrop. Enak loh kalau kita menikmati me time, jadi apa adanya, sendirian. Enak banget kayak ngecas lagi gitu. Karena hanya Tuhan dan diri kita yang paling mengerti diri kita, gak ada lagi yang lain. Ketika kamu sedang merasa tidak baik-baik saja, tidak apa-apa. Wajar itu. Kamu perlu untuk cuti rasa terlebih dahulu. Kamu perlu cuti pikiran terlebih dahulu. Gak apa-apa, cuti aja dulu. Cuti dalam hal ini bukan berarti kayak cuti kerja ya, sekian hari. Enggak. Cuti perasaan, cuti pikiran, 1-2 jam, 3 jam, maksimal 6 atau 8 jam. Cuti. Yang gak ngapa-ngapain, relax, atau mendengar musik kesukaan, atau melakukan hobi kamu sendirian. Enak banget. Mas, tapi aku tuh tipe yang kalau lagi gak merasa baik-baik saja butuh teman. Oke, gak apa-apa, silahkan. Tapi pastikan teman kamu itu memang teman yang aman untuk kamu datangi ya. Karena gak semua orang melek psikologi. Kadang-kadang kita datang ke orang yang salah. Yang kita pikir selama ini dia baik, dia suportif. Tapi kan kita gak tahu dia lagi ada masalah apa. Siapa tahu dia juga lagi ada masalah. Tiba-tiba keluar kata-kata yang mungkin dia hilaf. Kamu galau-galau mulu. Ngapain? Alah kamu itu terlalu lemah. Kamu sih yang salah. Kamu sih yang gak benar.